Pemirsa dalam rangka memeriahkan hut Bayangkara yang ke-77 tahun, Polres Acebaradaya gelar sejumlah kegiatan. Salah satunya jalan santai dan senam bersama masyarakat. Seratusan paket door price disediakan guna menarik pinat masyarakat. Ratusan masyarakat di Kebupaten Acebaradaya ikuti jalan santai dan senam bersama yang digelar oleh Polres Acebaradaya. Bertempat di halaman Malpores setempat pada minggu kemarin. Kegiatan jalan santai dengan tema pemilu damai menuju Indonesia Maju ini, dimulai dari halaman Malpores menuju ke komplek perkantoran Sedak Gap Acebaradaya dan kembali ke Malpores. Tampak animo masyarakat tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut, bahkan sebagian warga ada yang memboyong istri dan anak-anaknya. Guna menarik minat masyarakat, Kebupaten Acebaradaya menyediakan 100 paket hadiah yang diundi pada akhir acara. Hadiah tersebut berupa 13 unit sepeda sebagai hadiah utama, dan 2 unit kulkas, kompor gas sebanyak 2 unit, dispenser 14 unit, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya, serta puluhan paket sembako. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat tali selaturahmi antara masyarakat dengan kepolisian, sehingga harapan kepolisian untuk menciptakan pemilu damai pada tahun 2024 mendatang sesuai dengan tema kegiatan tersebut. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangkaian kegiatan peringatan hari Pahengkara. Memang kita sudah beberapa kali ada kegiatan, dari mulai bakti sosial, bakti kesehatan kepada masyarakat, kemudian kita juga melaksanakan olorga bersama dengan TNI PORI, kemudian Jumlah Curhat, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah kita laksanakan dalam rangkaian kegiatan peringatan hari Pahengkara ini. Selain jalan santai, Polres Aceh Baradaya juga melaksanakan senam bersama yang diikuti oleh unsur Forkopimda dan seluruh peserta jalan santai. Sedang tersebut dipandu instruktur senam. Dari Kabupaten Aceh Baradaya, Erdawati Ainus melaporkan.